Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys? Back as I'm go subscribe Welcome back di Digimon Links guys Yo! What's up guys? Oke guys kita main Digimon Links lagi Tapi di video ini Gue cuma mau ngasih tau Tips dan guide Untuk para player baru di Digimon Links sekarang ini ya guys ya Jadi di channel gue ini Banyak player baru yang mampir ke channel gue Untuk bermain Digimon Links Karena penasaran Jadi mereka mampir ke channel gue Dan mereka tanyakan sesuatu yang mereka tidak ketahui Dan ya mungkin gue gak bisa jawabnya satu persatu di komen Karena mungkin kebanyakan Dan mungkin dari kalian ada yang belum tau juga Jadi gue bikinin konten ini untuk para kalian yang masih baru Atau masih pemula untuk main Digimon Links Eh dan kayak gue yang jago aja Oke jadi gue cuma ngasih satu tips dulu Di video ini ya di konten kali ini Jadi sekarang gue mau jawab Buat kalian yang nanya-nanya Gimana caranya awak kening Atau nambahin kekuatan di Digimon Links Jadi katanya Gimana bang caranya nambahin kekuatan di Digimon Links Terus ditambahin adat plus-plusnya itu Gimana sih bang katanya Oke jadi sekarang gue mau kasih tau Tentang itu ya guys ya Oke guys jadi gue kasih tau di video ini Cara awak kening Gimana caranya awak kening Oke yang pertama gue kasih tau dulu awak kening itu apa Awak kening itu adalah Menambah kekuatan Digimon kita Yang tadinya cupu Jadi jago ya guys ya Contohnya dari awak kening Misalkan Digimon kita plus 0 Sampai plus 4 Itu ada tahapnya ya guys ya Jadi dari plus 0 itu Sampai plus 4 itu ada tahapnya Jadi dari plus 0 Kita naik ke plus 1 Naik ke plus 2 Naik ke plus 3 Baru ke plus 4 Dan sekarang ini udah ada yang baru Menjadi V2 Atau versi 2 ya guys ya Jadi seperti itu Oke selanjutnya Bagaimana cara awak kening guys ya Oke guys Bahan yang pertama Yang kita butuhkan Untuk awak kening adalah Yang pertama Itu Digimon yang Mau kita Naikin powernya Atau mau kita awak kening ya guys ya Contohnya disini Gue punya Digimon ya Disini ada Mega Misalkan Omega Monzward Dia guys ya Misalkan ini misalkan Nah kita mau jadiin plus 1 nih Kayak yang sebelahnya Imperial Drummond DM ya Itu harus membutuhkan Satu ini Satu Digimon Yang mau di awak kening Dan yang kedua Kita butuh Digimon tumbal ya Bagaimana cara bikin Digimon tumbal Itu dengan cara Menjadikan Satu Digimon Ini tips gue ya Jadi kita membutuhkan Tumbal Satu tumbal Mega Meganya itu Bisa kita bikin Dari 7 fragment Ya guys ya Jadi disini Misalkan gue punya Ini ya Res Res Greymon Nah kita bisa bikin Menjadi Saint Greymon Saint Greymon itu Nanti kita bakal tumbalin Untuk menjadikan Si Omega Monzward D ini Jadi plus 1 ya guys Jadi gitu ya guys ya Oke buat kalian yang gak tau fragment Gue kasih tau Fragment itu kayak gimana Kita pergi ke Digivolution Fuel List Disini kalian bisa lihat Fragment-fragment Dan plugin ya guys Nah kita membutuhkan Plugin yang pertama ya guys Untuk berubah-berubah Dan yang kedua Kita membutuhkan fragment Untuk menjadikan Satu tumbal itu Menjadi Mega Dan kita membutuhkan Fragment lagi Untuk menjadikan nanti Kalau udah plus 1 Atau udah di awakening Kita membutuhkan fragment Untuk menjadikan Digimon itu Kembali ya guys ya Untuk menjadikan Digimon yang awakening Tadi Menjadi Digimon yang kita inginkan ya guys ya Jadi seperti itu ya guys ya Oke kalian bisa lihat aja Contoh fragment-fragment Yang ada disini ya guys ya Kalian bisa lihat Gue udah punya banyak disini ya guys ya Ada Vidraman Ada Ebemon Dan lain-lain Oke jadi seperti itu ya guys ya Oke guys itulah beberapa Bahan atau cara Untuk awakening ya guys ya Jadi yang pertama Tadi membutuhkan Digimon yang mau di awakening Yang kedua Membutuhkan tumbalnya Atau fragmentnya ya Jadi kumpulin aja fragmentnya dulu Baru kita bikin awakeningnya ya guys ya Atau tumbalnya ya guys ya Seperti itu ya guys ya Oke guys jadi itulah cara Dan bahan untuk awakening ya guys ya Oke guys sekarang gue bakal kasih tau Dan kasih liat Bagaimana caranya awakening ya guys ya Awakening Digimon gue ya guys ya Kebetulan Digimon gue Dan gue ini Mau bikin Jazzmon X plus 4 ya guys ya Dan kebetulan disini Udah Bibitnya udah plus 3 Jadi tinggal di awakening aja Jadi sekarang gue mau awakening Si bibit dari Jazzmon X gue ya Karena banyak yang Protes Bang Lo kan udah punya kudamon X plus 4 Terus Jazzmon X plus 4 Kenapa gak kolok-kolok Dikira gue nganggur guys Gue juga bakal libur mungkin ya Beberapa hari Beberapa minggu ke depan Gue bakal libur Jadi Jadi sekarang gue mau abisin dulu videonya ya guys ya Oke sekarang gue mau awakening langsung ya Buat kalian yang belum pernah liat awakening Atau belum bisa awakening Mari Liat video ini guys ya Oke guys kita langsung aja Gue contohin cara awakeningnya guys ya Oke yang pertama tadi udah kita bahas ya guys Yang pertama kita butuh Digimon Dan disini gue udah punya Digimonnya Yaitu Ebimon plus 3 Yang gue bakal jadiin plus 4 Terus yang kedua Kita butuh tumbal Nah disini gue punya tumbal banyak sekali Nanti kita bisa milih aja tumbalnya yang mana ya guys ya Jadi tumbalnya tuh jangan bagus-bagus ya Pokoknya mega aja ya guys ya Tapi sampah gitu ya guys sebeganya ya Contohnya nanti gue kasih liat ya guys ya Oke dan yang ketiga tadi gue lupa kasih tau Yang ketiga itu friendshipnya harus full ya guys ya Kita bisa liat disini friendship gue udah full Udah 300-300 ya guys ya disini friendshipnya Nah disini ada Omega Mon X gue Yang friendshipnya belum full Nah ini belum bisa di awakening ya guys ya Yang bisa di awakening itu cuman friendshipnya yang udah 300 ya guys ya Seperti itu ya guys ya Oke jadi bibit sama friendship sudah ada disini ya guys ya Buat dinaikin awakeningnya Jadi kita langsung aja ke awakeningnya langsung ya guys ya Oke guys sekedar info Kalau misalkan di awakening yang gak ada digimon kalian Atau gak muncul digimon kalian Kalian copot dulu di party formation ini Atau di party kolosium kalian Copot dulu digimonnya Kalian ganti dulu digimonnya Supaya tidak masuk ke party kalian ya guys ya Jadi bisa dicolok ya guys ya Seperti itu bisa di apa ya Diubah-ubah atau dipake digimonnya Untuk di oprek-oprek gitu ya Pokoknya gitu ya guys ya Jadi cabut dulu digimon kalian dari party ya guys ya Seperti itu ya guys ya Nah disini udah gue cabut ebmon gue Dan sekarang kita langsung aja masuk ke sistem awakeningnya guys ya Oke let's go Oke guys kita langsung awakening aja ya guys ya Jadi kita masuk ke research ya Research dulu Kita masuk ke research dulu Jadi namanya itu research Tapi ini untuk mengawakening digimon kalian Seperti itu ya guys ya Oke kita langsung masukin aja digimon-digimon kita Yang sudah kita siapkan ya guys ya Kita gua Oke kalian bisa ikutin contoh gue ya guys ya Kalian bisa sambil ikutan juga ya guys ya Oke disini gua bakal masukin ebmon gue yang plus 3 tadi Disini gua udah punya ebmon plus 3 Nah kita sudah mempunyai ebmon plus 3 Yang friendshipnya sudah full Mari kita masukin aja Yang sebelah kiri ini ada base digimon Base digimon itu yang bakal kita naikin ke awakening ya guys ya Jadi seperti itu Nah yang sebelah kanan ini adalah tumbalnya Atau disini bisa disebutnya partner ya guys ya Tumbal lah kalo gua mah tumbal aja Oke kita masukin tumbalnya guys ya Mari kita pilih dulu tumbalnya yang jelek ya guys ya Seperti itu ya guys ya Oke kita pilih dulu digimon yang tumbalnya yang jelek ya guys ya Jadi kita lihat disini Ini jelek nih guys ya Jadi gua bakal pake si mega gargomon ini Menjadi tumbal ya guys ya Oke kita pake mega gargomon ini menjadi tumbal ya guys ya Oke kita oke aja Klik oke Nah kita bisa liat disini guys Ada dibawahnya guys Jadi kalo kita klik oke Disini kita bakal mendapatkan digimon plus 4 Oke guys jadi digimon plus 4 ini nanti Sudah di awakening itu Basenya dari sebelah kiri Yang sebelah kiri ya guys ya Jadi kalo misalkan yang Kita balik ya misalkannya ya Kita balik Nah itu bakal jadi plus 1 doang guys Ya jadi seperti itu Pokoknya hati-hati dalam awakening ya guys ya Kalian cek dulu Tumbalnya juga ya guys ya Jadi jangan sampe tumbalnya bagus Nantinya ya guys ya Kita jadiin Buat awakening Jadi Sayang banget kalo gitu ya guys ya Oke kita langsung ajak awakening ke plus 4 nya Karena disini udah muncul plus 4 Mari kita langsung oke aja guys ya Jadi sudah tidak usah khawatir lagi Mari kita awakening aja Oke Oke guys kita langsung klik yes aja ya guys ya Oke kita langsung klik Kita liat Nah ini Gue main di pc Jadi Kadang kalo gue awakening itu Nah seperti ini guys Error gambarnya Mungkin kalian bakal muncul gambar Tapi gue ini Mainnya di pc Jadi gelap Jadi harus gue restart dulu ya Aplikasinya ya guys ya Jadi seperti itu Oke gue restart dulu ya guys ya Oke guys kita balik lagi Jadi Gue udah restart Aplikasi gue Dan kita bisa liat Di sebelah kanan gue Sebelah kanan gue nih Sebelah kanan ya guys Sebelah kanan gue Ada yang nyala-nyala ya Berarti itu sudah di awakening Mari kita liat aja Digimon yang gue awakening guys ya Oke kita langsung liat aja guys ya Mari kita liat di garden Oke kita liat di garden Nah disini Kita bisa Lihat Ada telur plus 4 ya guys ya Jadi seperti itu Cara awakening guys ya Oke kita langsung creation aja Kita gosok-gosok dulu Telurnya Biar keluar digimonnya guys ya Oke kita gosok-gosok Mari kita liat Dapet digimon bayi guys Warna hitam ya Namanya botamon ya guys ya Ini adalah bibit dari Jazzmon XY ya guys ya Oke Kalian bisa langsung Instant digivolve Klik aja di ininya ya guys ya Nanti kita bisa liat disini Untuk membayar Instant digivolve Ada 2 tahap ya Dalam perubahan bayi ini Jadi yang tahap pertama itu 12 jam Yang tahap kedua itu Seharian ya guys ya Jadi seperti itu Kalian bisa Menginstankan digivolve Digimon kalian Di garden ini Jadi Membutuhkan digistun juga guys ya Oke guys Jadi seperti itu Tahap-tahap digivolve Di garden ya guys ya Yang pertama 12 jam Yang kedua 1 hari Seperti itu ya guys ya Oke jadi gue biarin aja ini guys ya Kalau gue pake digistun Sayang guys ya Oke jadi seperti itu ya guys ya Oke guys Jadi itu aja Tips dari gue Tips atau guit dari gue Untuk Awakening ya guys ya Di video ini cuman Ditujukan untuk para player baru Jadi buat kalian yang udah lama Main game ini Ya sudah ya Kalian udah pada dewa Jadi gak usah nonton video ini Jadi ini Video khusus untuk Para player Digimon links Yang baru ya guys ya Oke jadi sampai sini dulu Videonya Jadi cuman itu aja Yang bisa gue sampein di video ini Mudah-mudahan bermanfaat Videonya ya guys ya Jadi kalian bisa ikutin aja Tips dan guit gue Di video ini Kalian bisa ikutin aja Cara awakeningnya Kalau kalian gak paham Ulang-ulang aja videonya guys ya Ini gak Bayar kok Ulang video gak bayar ya Kalian bisa ulang-ulang aja Jadi Kalau kalian gak paham Diulang lagi Kalau gak paham Diulang lagi gitu ya guys ya Oke jadi sampai sini dulu videonya Thank you udah nonton video ini Jangan lupa di like Dan subscribe channel gue Dan di share Video ini Oke guys Buat kalian yang suka konten Dengan tips dan guide gue ini Nanti gue bakal bikinin lagi Buat kalian yang gak tau juga Nanti komen aja Di bawah video ini Mau dibikinin Tips dan guit apa Nanti gue bakal bikinin ya guys ya Oke guys sampai sini dulu videonya Thank you udah nonton video ini Seperti biasa Jangan lupa shalat Karena shalat itu yang pertama Tapi jangan lupa shalatnya guys ya Oke guys sampai sini dulu videonya Tungguin aja video-video gue berikutnya Thank you for watching See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax